Baik, kita mereview, mengulang secara ilmiah Yang disebut sifat, kata, sifat Sila Arobiyah ada Isim Fahil, Isim Mab'ul, Musyabba, Mubalaghoh Isim Tadbil dan Ya, Nisbah Secara dirinci Kalau Isim Fahil hanya ada dari tiga dan mazid Isim Mab'ul juga dari tiga huruf Dalam mazid, mazid itu bisa empat, lima, atau enam Yang disebut mazid, empat huruf, lima huruf Yang tujuh huruf tidak ada dalam masara Mazid dapat tambahan empat, berarti satu tambahannya Lima, berarti dua tambahannya Enam, berarti tiga huruf tambahannya Nah itu, rumusnya secara ilmiah Rumusnya sudah diketahui Kalau tiga, Fahil Kalau mazid, lihat Fi ilmu dhore'nya Mimnya u'kan, kasrohkan sebelum akhir Mujtahid, Muslim Mutaqabbir Kalau isim Mab'ul Patahkan sebelum akhir Muf'al, Muslim Mutaqabbar Patahkan sebelum akhir Yang diminta pertolongan Allahul Musta'an Kalau kita musta'in Allahul Musta'an Allah lah yang diberi Nah, isimul Mab'ul ini Banyak yang tidak terpakai dalam penggunaan Banyak sekali yang tidak terpakai Misalnya Al-Mustagfar Yang dimintai ampunan Berarti Allah itu Al-Mustagfar berarti Allah Al-Mustagfir kita Al-Mu'man Orang yang diimankan Orang yang beriman Orang yang beriman Atau orang yang memberikan keamanan Al-Mu'minu Allahu Al-Mu'min Allah yang menjamin Memberikan keamanan Kedamaian Mutma'innah Mutma'innah Ada enggak? Isim fa'il Pasti dipakai semua Isim fa'il Kalau isim itu dua Musabbah Coba Musabbah itu Hafal aja lah Ada tiga aja Yang musabbah Coba bentuknya gini Coba di halaman 46 Yang musabbah nih Yang menyerupai isim fa'il Hanya berapa itu? Tiga aja coba Fa'il Cari kata Yang seperti itu Tapi artinya Transit in Transitif Artinya lazim Seperti besar Kecil Ringan Bersih Jauh Itu musabbah itu Musabbah itu artinya Menyerupai isim fa'il Dalam makna Bentuknya Ada tiga yang populer Fa'il Tapi maknanya ingat Harus intransitif In Tidak butuh objek Seperti Tinggi Jauh Dekat Ringan Ya Panjang Pendek Nah ini kan Beda dengan Mengetahui Memahami Menguasai Itu jadinya Mubalago Dijadikan Mubalago Kalau ini Intransitif Coba cari Misalnya Kecil Sogir Bahasa Arabnya Besar Kabir Baru Jadid Jamil Indah Allahu Jamil Yuhibbul Jamal Jamil Kowiyun Asalnya Kowiyun Kowiyun Dia nya dobel Kowiyuat Adim Agung Dalil Hina Baik Paling banyak Musyabah Seperti itu Bersih Coba Nadofah Olah Sedikit Ringan Khoffa Khoffir Do'ufah Lemah Do'ufah Do'if Kho suruh Pendek Baik Itulah namanya Musyabah Menyerupai Menyerupai Do'if Mestinya itu Do'if Tapi tidak mau Do'if Bukan Do'if Tadi Do'if Mestinya Misalnya Kolun Tapi kolil Gitu Itu namanya Wazen Do'if Yang kedua Pakilun Nah ini dikit nih Yang begini nih Misalnya Serakah Syarisun Kadirun Kadir itu artinya Kotor Al-ma'u Kadirun Al-komisu Kadirun Wasikun Kotor Kadirun Al-kadara Artinya Kekotoran Al-kadir Coba Al-ma'u Kadirun Al-ma'u Pemikirannya Kotor Fikruhu Kadir Baik Wasikh Wasikh Jangan panjangkan Baunya Wasikh Mereka Gembira Hum Farihun Farihun Wasikh Kotor Farih Gembira Warih Artinya Waro Warihun Artinya Orang yang Sangat Waro Dalam hidup Warihun Warihun Artinya Taat Al-warihun Orang yang Warihun Artinya Ganas Al-rajulu Hadha Syarihun Jiddat Baik Kebanyakan Kefail Mubalak Musyala itu Fail Kebanyakan Yang ketiga Ini populer Seperti Masdar Fa'lun Coba Gampang Masa Arabnya Sahlun Mudah Sahlun Jiddat Baik Sahmun Sulit Terus Dohmun Artinya Megah Mewah Masjid ini Dohmun Coba Kurma 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 Yang empuk Yang lembab Disebut apa Rotbun Rotbun Dibahasa Ammiahkan Jadi rutop Tamar rutop Butuhnya Rotbun Artinya Lembek Lembab Empuk Coba Kurma Yang rutop Itu kan Lebih Lebih Enak Daripada Yang Tamar Tamar Itu biasanya Umumnya Kering Makanya Yang rutop Yang baru Mateng Lalu dibiarkan Beberapa hari Itu enak Sekali Solbun Hatinya Solop Solop Itu seperti Batu Apa artinya Solop Keras Alkol Busolbun Alkol Busolban Jangan Hati itu Menjadi Keras Nah sekarang Yang Mubalagoh Yang Mubalagoh Itu ingat Mubalagoh Itu sebetulnya Isimpa Fahil Mubalagoh Itu isimpa Fahil Dari Tiga Tapi Artinya Transitif Berkuasa Memahami Mengetahui Bohomi Menzolimi Mengingkari Nah itu Semuanya Transitif Maka Dibentuk Kemubalagoh Ada empat Yang populer Di Quran Satu Fahil Sama dengan Mubalagoh Bentuknya Tapi Makananya Beda Maknanya Transitif Kalau Mubalagoh Itu maknanya Transitif Maha Mengetahui Maha Memahami Maha Mendengar Maha Memuji Maha Mengampuni Maha Mengasihani Maha 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 Memuji Hakim maha bijak Syafi'i maha memberi syafaat Rohim maha memberi kasih sayang Coba di Quran akan ketemu nanti Hakimun qadirun sami'un Yang kedua fa'ul Coba cari di Quran fa'ul Bapur syakur Banyak melahirkan Banyak keturunannya banyak anak Walud Orang yang banyak keturunannya walud Nikahilah wanita yang walud Artinya yang Yang minta melahirkan Wadud Ada cinta Wadud Ada ibu haji wadud Ada pak wadud Kenapa laki-laki dan perempuan sama Karena fa'ul itu Boleh untuk laki Boleh untuk wanita Wadud Kuwa syakur Hia syakur Wazen walud Untuk laki-laki Dan perempuan Sama Makanya wanita Wadud Laki-laki Wadud Maka ada nama orang Ibu hajjah wadud Tidak ada wadudah Kalau wadudah Itu berarti Tidak ngerti bahasa Arab Orang itu Jadi kalau ada orang Namanya wadudah Itu menyalahi Rumus Sorok Tidak ada Wazen Ditambah kamar Bukoh Enggak Orang yang banyak hasud Afuun Aku maaf Asalnya Afuun Zoluman Kafuro Zolum Wakanal Insanu Zoluma Manusia itu Banyak Zolimnya Wal Insanu Kana Kafuro Banyak Mengingkarinya Bukan kafir saja Kalau kafir sedikit Ingkarnya Tapi kalau udah kapur Parah itu Nomor lima Amat empat Tiga Fa'al Lulima Yurid Fa'al 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 Goffar Rozak Alam Zolam Sattar Sobar Sabah Goffar Maha pengampun Rozak Maha pemberi rizki Alam Maha tahu Zolam Banyak Zolimnya Goffar Banyak Mengampuninya Zolam Bisa Zolum Bisa Zolam Sama saja Bisa Goffar Bisa Goffur Ada yang dua Rohman Ada Rohim Ada Goffar Goffur Kalau Zolim lain ya Ustadz Kalau Zolim Zolim Sedikit Kalau Zolim itu Maknanya Kezalimannya Sedikit Oh iya Tapi kalau Zolim Banyak Mubalago itu Artinya banyak Mubalago Yubanikung Mubalagah Artinya banyak Ini Hanya ada Bahasa Arab Bahasa Inggris Tidak punya Bahasa Indonesia Tidak punya Hanya Arab Punya Mubalago The Beneficent The Merciful Beneficent Merciful Sama artinya Jadi orang yang banyak Kasih sayangnya Misalnya Ibu Nama Rohimah Apa Rohimah 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 Dua-duanya Betul Dua-duanya Betul Kalau Rohim Berarti Sayangnya Tapi kalau Ibu Hajah Rohimah Banyak Kasih sayangnya Itu aja Bedanya Apa bedanya Zolim dengan Zolum Kalau Zolim Sedikit Kezalimannya Tapi Manusia itu Banyak Kezalimannya Dia itu Sungguh Banyak Kekafirannya Allah Maha Banyak Pengampunannya Atau Maha Pengampun Singkatnya Jadi harus beda Ini bahasa Arab Ada isim Pak Nil Saja Biasa Saja Pak Ilun Terakhir Pak Anu Banyak Kasih sayang Anu Romdhan Ini Romdhan Banyak Panasnya Romdhan Romdhan Itu sebetulnya Romdhan Rohman Cuman Supaya gampang Romdhan Asalnya Romdhan Syakban Banyak Membikin Kenyang Syakban Itu bulan Kenyang Artinya Bulan Makan Hamdan Banyak Mujinya Isim 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 Baik Mubalago Isim Pair Semuanya Isim Pair Atau Mubalago Atau Musyabbah Bisa Ditabdilkan Tabdil itu Artinya Lebih Dan Paling Superlatif Dan Komparatif Lebih Besar Paling Besar Besar Lebih Besar Paling Besar Ringan Lebih ringan Paling ringan Jauh Lebih jauh Paling jauh Lelah Lebih lelah Paling lelah Nah itu Tabdil Jadi tabdil adalah Isim Sifat dari Tiga Yang empat Tidak ada Wazennya Hanya dua Afal dan Fukla Lebih besar Paling besar Sama Akbar Azom Lebih mulia Paling mulia Asgar Lebih kecil Paling kecil A'la Lebih tinggi Maha tinggi Nah cuman Bagaimana bedakannya nanti Lihat strukturnya Lihat struktur nanti Coba Wazennya aja dulu Afal dan Fukla Kalau Fukla itu Khusus untuk Perempuan Khusus untuk Sifat Perempuan Sifat Hanya menyipati Fukla itu Syahadatun Kubro Yaumun Syafaatun Kubro Kolkolatun Suk Kubro Nah gitu Itu muanas Udah coba kita baca Alu akbaru Asgaru A'la A'lamu Paling besar Lebih kecil Paling kecil Lebih tinggi Paling tinggi Lebih tahu Paling tahu Mengasihani Paling mengasihani Adna Artinya hina Atau dekat Paling dekat Lebih dekat A'zom Lebih mulia Paling mulia Ausat Lebih tengah Moderat Menengah Artinya moderat Ausat Paling Tengah Negara Negara Timur Tengah Itu Ausat Itu Canggilannya Asyarkul Ausat Artinya Timur Tengah Timur Yang Paling Tengah Cina Korea Disebut Asyarkul Adna Timur Yang Paling Yang Paling Jauh Korea Jepang Itu Disebut Asyarkul Adna Asyraf Lebih Mulia Paling Mulia Ajhal Lebih Tidak Tahu Aba'at Ausat Akrom Akrom Orang Yang Paling Mulia Ibu Hajah Awfa Orang Yang Paling Dipercaya Yang Kedua Coba Perempuan Sekarang Kubro Sugro Mulia Dunia Supla Wusko Uzma Wusto Uzma Coba Paling Besar Kiamat Kubra Kubro Syafaat Kubra Kol Kol Kola Suk Kubra Kubra Al Yadul Ul 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 Ash Al Ayatud Dunia Kehidupan Yang Paling Dekat Al Yadus Suk Al Ur Watul Usko Ikatan Yang Paling Buat Al Harbul Uzma Perang Yang Paling Dahsyat Al Harbul Uzma Perang Dunia Itu Disebut Al Harbu Al Uzma Peperangan Yang Dahsyat Jakarta Al Wus Usta Terakhir Namanya Ya Nisbah Ya Nisbah Adalah Suatu Kata Benda Ditambah Ya Tasdid Ya Tasdid Yang Sepatnya Mekah Mekki Yang Sepatnya Madinah Madani Yang Sifatnya Islam Islami Yang Sifatnya Permulaan Ibtidai Nah Itu harus Sifat Susunannya Madrasatun Ibtidai Baik Sekarang Masuk Ke halaman 49 Strukturnya Sekarang Masuk Ke ilmu Nyusun Nanti Indonesia Umumnya Ditambah Yang Kalau Susunan Ejektif Ada Yang Amal Yang Soleh Anak Yang Soleh Sodakoh Yang Jariah Yang Bermanfaat Ya Boleh Juga Dibilang Dibilangkan Yangnya Boleh Nah Strukturnya Kalau Susunan Arab Ingat Cara Menyusunnya Tunduk Kepada Rumus Empat Ada Sifat Ada Yang Disifati Ini Harus Rasi Bunyinya Yang Pertama Sifat Itu Harus Sama Dengan Sifatnya Semua Satu Dalam Jenis Jenis Laki-laki Dan Perempuan Waladun Sogirun Bintun Sogirotun Adrosatun Jamilatun Masjidun Jamilun Atmanut Harus Sesuai Satu Jenisnya Jenisnya Sama Laki-laki Laki-laki Yang Kedua Adad Adad Itu Bilangan Tunggal Tunggal Dual Dual Jamak Jamak Tunggal Tunggal Waladun Solihun Waladun Tunggal Solihun Tunggal Waladani Solihani Dua anak Yang Soleh Musanna Musanna Jamak Jamak Awladun Solihun Maratun Solihatun Maratun Nisaun Solihatun Nisa Mu'annas Allahumma Ij'alhu Waladan Solihan Wa Wabintan Solihatan Wa Zurriyatan Tayyibatan Ya Tunduk Amalain Solihain Bilangan Mufrod Musanna Jamak Yang ketiga Nakiroh Ma'rifat Apa yang disebut Dengan kata Nakiroh Yang umum Ustadz Masih umum Umum Se Biasanya Seorang Laki-laki Yang belum jelas Sepucuk Surat Sekuntum Bunga Nah itu Se Dalam inggrisnya Er Kolamun Indonesianya Sebuah pulpen Jangan pulpen Sebuah pulpen Nakiroh Dalam bahasa kitanya Undefinite Tak tertentu Un Tidak Definite Undefinite Unfoundable Tak Tak tertentu Saya memiliki Seorang Kawan Nah belum tahu Itu siapa Itu Indi Sodiyakun Lalu Pak Heri Bertanya Siapa ya Namanya Ismuhu Abdullah Baru itu tertentu Lalu bilang Assohib Kawan itu Baru itu Assohib Mudaris Di Ciputat Kawan itu Seorang guru Di Ciputat Dia seorang Dia guru Di sebuah Universitas Sebuah Juga Fijami'atin Ismuhu Syarif Hidayatullah Baru Marifat Al-Jami'atu Islamiyatun Universitas itu Universitas Islam Nah gitu Cara Cara membuat Arab Begitu Nanti Makanya Naki Roh Marifat itu Penting Penting Dalam Pengucapan Dalam Penggunaan Bahasa Di desa saya Ada sebuah Masjid Masjidun Masjidun Karena belum jelas Masjidnya Masjidun Itu Namanya Nurul Hikmah Ya Al-Masjidun Nurul Hikmah Masjid itu Terdapat Di jalan Legoso Menyusun Arab Harus begitu Nah sekarang Kalau kita menerjemah Bahasa Arab Misalnya Assolatu Ima Duddin Salat itu Yang agama Ada itunya Jangan suatu Solat Sekarang misalnya Al-ilmu Yang Ba'u So'u Ba'u Ilmu itu Memberi Manfaat Pemiliknya Jangan diterjemah Suatu ilmu Harus Ada itunya Itulah Teori Terjemah Kalau mati Ada itunya Alhamdulillah Segala puji itu Milik Allah At-tahriyatu Segara kehormatan itu Keberkahan itu Jangan suatu keberkahan Jangan suatu keberkahan Keberkahan itu Terakhir Yang paling sulit Iqrob Perubahan bunyi Di akhir Tergantung faktor Tergantung yang menyuruh Muhammadun Muhammadin Muhammadan Itu Iqrob itu Begitu kata Ilmam Shibawi Berubah Akhir bunyi Coba Allah Marpukan Coba Allah itu berkuasa Allahu Baik Sekarang mansub Innaullah Innaullah Ada tiga Ada tiga Marpuman Mansub Majrur Nah Coba lihat nih Contoh Contoh Lihat di bawah Cobalah Baca Dan terjemahkan Ungkapan-ungkapan Berikut Ke dalam Bahasa Indonesia Ketua kelas dulu Pak Heri Orang mumin yang kuat itu Lebih dicintai Jadi Do ibi Lemah Wah Hadul Ilallah Dan lebih dicintai Dan lebih dicintai Lebih dicintai Oleh Allah Mumin yang kuat Disipati Oleh kuat Jadi naatnya kowi Menyipati kowi Menyipati mu Coba Marfu Marfu Pak Heri kan Marfu 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 Laki-laki Marifat Marifat Tunduk kan Tunggu Almu Mini Adda'id Majrur Ahab 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 itu Lebih dicintai Lebih Kalau anak Uhibu Kalau aku Mencintai Uhibu Kalau Ahab Alu Alu Ahab Dicintai Coba Pak Heri Silahkan Minta temannya Untuk baca Yang kedua Bu Fera Silahkan Bu Fera Akal yang sehat Berada Pada fisik Yang sehat Coba Al-Aqlus Salim Al-Aqlus Salim Filjismi Salim Lihat Ejentiknya Naatnya Salim Dan Salim Al-Aqlus Salim Filjismis Salim Waladun Akbar Fi Uswati Abdillah Waladun Akbar Seorang anak Yang paling gede Berarti anak Cikal Anak 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 pertama Anak yang Paling besar Di keluarga Pak Abdullah Di keluarga Pak Abdullah Jangan Waladul Akbar Waladun Akbar Waladun Akbar Coba Ada ungkapan Jihadul Akbar Katanya Salah Betul Salah Yes Al-Jihadul Salah Marifat Marifat Semua Kalau nakiroh Nakiroh Semua Itu rumusnya Banyak orang Salah Arab Jidul Aqsa Salah betul Orang Indonesia Salah Al-Masjidil Al-Aqsa Betul Masjidul Haram Bahasa Arab Apa bahasa Indonesia Kalau bahasa Arab Al-Masjidul Al-Masjidul Al-Haram Masjidul Nabi Apa Al-Asmi Al-Masjid Al-Nabawi Al-Masjid Al-Nabawi Masjidul Nabawi Al-Masjid Madinatul Munawara Al-Madinatul Al-Munawara Al-Madinatul Al-Munawara Al-Madinatul Al-Makkah Al-Mukarroma Apa Al-Makkah Al-Mukarroma 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 Tidak boleh pakai L Makkah itu Makkah itu Karena nama Karena nama ya Pak Ustadz Karena nama Betul Fatimah Al-Kubro Fatimah Az-Zahra Iya Az-Zahra Pakai L nya Karena dia Fatimah Az-Zahra Jakarta Al-Wusto Tidak boleh Jakarta Wusto Jakarta Marifat Muhammad Al-Aminu Yang jujur Abu Bakar Siddiq Apa As-Siddiq As-Siddiq Salah kalau mengatakan Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq Al-Khalifatul Awwal Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Baik Seorang Musuh Yang Cerdas Lebih baik Daripada Seorang Kawan Yang Tidak Mengerti Bahasa Arab kan Seorang Kawan Yang Cerdas Lebih baik Dari Seorang Kawan Yang Tidak Mengerti Yang Jahil Aku Membaca Suatu Ayat Yang Panjang Dan Suatu Ayat Yang Pendek Ayat Ayat Quran Ini Suatu Perkataan Yang Baik Lebih Baik Dari Suatu Sodakoh Yang Sifat Juga Yang Diikuti Oleh Gerutu Azan Oleh Caci Allah Mencintai Seorang Hamba Yang Banyak Bersyukur Ada Banyaknya Syakur Kalau Ada Nama Orang Abdus Syukur Apa Abdus Syakur 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 Jangan Syukur Kalau Syukur Benda Terima Kasih Faul 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 Artinya Yang Banyak Cerdasnya Raul Baul Baik Allah Memiliki Nama Nama Yang Terbaik Nama Nama Yang Terbaik Pak Ahmad Surahman Di BSD Namanya Asma Ul Husna Nama Itu Harus Ada L Nya Al Asma Ul Husna Tapi Gak Apa-apa Karena Itu Sudah Akte Notaris Asma Ul Husna Pak Kalau Dari Tangerang Mau Ke BSD Keluar Di Kebun Anas Tol Kilometer 19 Di Samping Kiri Ada Masjid Mewah Masjid Punya Jalan Tol Sirot Tol Mustaqim Namanya Mestinya As Sirot El Mustaqim Mati-hati Pak Ahmad Kalau Nama Oke Sama Dengan Pak Amal Jariah Apa Sodakoh Jariah Pak Ahmad Sodakoh Jariah Baik Sodakoh Perempuan Jariah Perempuan Kalau Amal Jariah Sudah Melanggar Hukum Bahasa Mestinya Amal Jariun Kalau Mau Dipaksakan Tetapi Istilah Itu Salah Besar Dalam Kamus Islam Kamus Islam Hanya Mengatakan Sodakotun Jariah Tidak Ada Amal Jariah Kalau Ada Amal Jariah Pasti Pengurus Mesjidnya Enggak Ngerti Hadis Nabi Kotak Amal Jariah Salah Mestinya Kotak Sodakoh Jariah Di Bahasa Indonesia Kan Pak Ustaz Betul Karena Menjadi Istilah Sudah Menjadi Istilah Indonesia Betul Tidak Ada Salahnya Kita Kita Luruskan Kalau Amal Itu Biasanya Disimpati Berarti Kotak Sodakot Jariah Ya Pak Ustaz Betul Atau Peti Sodakot Jariah Kata Orang Malaysia Semeter Kalau kotak Cuman 20 cm Kali 20 cm Maksudnya Bedakan Kalau kotak Kecil Kalau Peti Bes Besar Ustaz Kalau Takzil Kan Kebanyakan Kalau Ramadan Orang Bilangnya Takzil Kan Itu Salah Kaprah Juga Artinya Takzil Makna Dasar Ada Artinya Mendahulukan Mendahulukan Berbuka Itu Takjilan Takkhiran Cuman Menjadi Bahasa Kita Takjil Itu Artinya Berbuka Takjil Takjil Dengan Apa Takjil Dengan Kolok Takjil Dengan Apa Nah Itu Sebetulnya Makna Dasar Takjil Menyegerakan Takjil Itu Ayat Quran Coba Ibu Mulai Nomor Sembilan Walau Mazhabun Alim Selamat Ya Alhamdulillah 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 Baik Azabun Alhamdulillah Ya silahkan Mereka Atau Mendapatkan Azab yang pedih Bagi mereka Mendapatkan Azab yang amat pedih Ya Yang amat pedih Karena Karena Mereka Mereka Mendustakan Telah Mendustakan Telahnya Dari Kananya Karena Dulu Mereka Mendustakan Ajaran Syariat Islam Karena Mereka Dulu Dari mana Dulunya Pak Ahmad Kanu Kanakanu Baik Kanakanu Ya betul Dimakanu Yaksibun Karena Berdasarkan Karya Mereka Dulu Baik Surat Pakoroh Pak Ahmad Coba siapa Suruh Tetangganya Itu Walahum Fihah Azwajun Mutohharoh Istri Istri Yang Dukan Ya Nah Walahum Fihah Azwajun Mutohharoh Wahum Fihah Holidun Baik Bagi Mereka Di syurga Istri-istri Yang Suci Dan Mereka Di dalamnya Kekal Holidun Zawaj Azwaj Zawaj Itu Bisa Istri Bisa Suami Ibu Ya Bisa Zawaj Itu Bisa Laki Bisa Perempuan Zawaj Zawaj Itu Artinya Pendamping Kalau Mau Mantap Ya Munculkan Tamar Butohnya Gitu Ibu Artikan Pasangan Boleh Gitu Pasangan Boleh Pendamping Boleh Ya Zawaj Itu Pasangan Dalam Bahasa Arab Ada Zawaj Ada Korin Kalau Zawaj Zawaj Itu bahasa Pikih Kalau Bahasa Sosial Bahasa Politik Misalnya Bapak Presiden Dan Istri Jangan Zawaj Itu Harus Korin Bapak Presiden Dan Istri Pak Ustadz Dan Istri Jangan Zawaj Itu Bahasa Sorga Kenapa Kenapa Ada Faktor Yang Di Belakang Allah Yang Mencucikannya Tidak Tohiro Tidak Tohiro Tapi Mutoh Tohar Yang Disucikan Jadi Begini Dalam Bahasa Boleh Kaismul Mapul Dimaknai Isim Fa'il Coba Mukhlasun Orang Yang Diberi Keikhlasan Sebetulnya Mukhlis Itu Pak Mukhlas Apa Mukhlis Itu Allah Pak Kalau Mukhlis Itu Yang Dikhlaskan Kalau Mukhlas Pasti Yang Diberi Keikhlasan Namanya Pak Mukhlas Berarti Orang Yang Diberikan Keikhlasan Oleh Allah Coba Mustad Apun Apakah Kita Terjemahkan Orang Orang Yang Dilemahkan Apa Orang Yang Dilemahkan Boleh Dua-duanya Boleh Cuman Kalau Yang Dilemahkan Terlalu Kasar Terlalu Kasar Orang Yang Dilemahkan Oleh Siapa Oleh Pemerintah Oleh Sistem Maksudnya Mustad Manusia Itu Yang Dilemahkan Oleh Sistem Ekonomi Oleh Sistem Liberal Oleh Sistem Mustad Coba Pak Ahmad Itu Muadzop Apa Muadzip Muadzop Kenapa Muadzop Bukan Muadzip Betul Sekarang Pak Surahman Menerjemahkan Yang digawekan Apa pegawai Pegawai Maksudnya Muadzop Itu Orang Yang Diberi Tugas Oleh Manajemen Orang Yang Diberi Tugas Oleh Allah Makanya Muadzop Tidak Ada Muadzip Muadzip Itu Allah Presiden Muadzop Semua Orang Muadzop Dalam Bahasa Arab Kalau Bahasa Indonesia Enggak Kalau Bahasa Indonesia Itu Orang Yang Diberi Tugas Itu Muadzop Yang Diperlemah Oleh Sistem Mustad Boleh Boleh Ismul Mabhul Diterjemahkan Menjadi Isim Fail Boleh Lihat Konteks Berikanlah Kabar Gembira Kepadanya Pengampunan Dan Pahala Yang 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 Mana Sifatnya Kecuali Orang Yang Beriman Dan Mengerjakan Amal Yang Soleh Amal Yang Soleh Amalan So Lihat Baik Jalan Yang Lurus Sesungguh Engkau Adalah Salah Seorang Utusan Sesungguh Engkau Termasuk Utusan Termasuk Yang Diutus Di atas Jalan Yang Seratin Muslim Sesungguhnya Engkau Memberikan Keringatan Kepada Orang Yang Mengikuti Keringatan Dan Takut Kepada Allah Dalam Keadaan Goib Bas Yassir Yassir Juga Ya Ya Mayakun Unnasuk Al-Faros Mabsus Mabsus Arti yang Ditebar Yang Dior Aur Paros Yang Diorkan Yang Dihamburkan Mabsus Seperti Paros Itu Artinya Sesuatu Yang Ringan Al-Faros Apa terjemahannya Paros Dalam Kur'an Itu Al-Faros Itu Sesuatu Yang Ringan Seperti Kapu Kal-Faros Kal-Faros Ilma Besus Pada hari Itu Manusia Seperti Laron Yang Beterbangan Yang Diterbangkan Laron Yang Di Anay-anay Ya Ustadz Anay-anay Paros Itu Boleh Juga Kupu-kupu Itu Paros Yang Gampang Terbang Atau Sesuatu Yang Gampang Ketip Angin Kal-Faros Al-Mabsus Terus Kal-Jibal Il-Mangfus Dan Gunung-gunung Seperti Bulu Dihambur-hamburkan Yang Di Kalau Buku Coba Nanti Buka Tentang Isim Fa'il Ini Sorok Murni Dalam Buku Alaman 28 Ini Sorok Murni Bukan Nahu Karena Sekedar Belajar Bentuk Fokusnya Lebih Kepada Sorok Nahu Belum Nanti Di empat Itu Fokus Nahu Tapi Gak ada Salahnya Kita Campur Dengan Nahu Karena Nahu Itu Berbicara Struktur Kalau Sorok Berbicara Bentuk Nama Gitu Adabun Alimun Aduun Akilun Minal Jismis Salimi Nah Itu Struktur Memang Untuk Buku 1 2 Dan 3 Fokusnya Itu Sorok Tapi Bolehlah Kita belajar Nahu Tadi Misalnya Naat Itu Cocok Dengan Yang Disipati Dalam Empat Hal Satu Jenis Jenisnya Wanita Wanita Laki 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 Tunggal Jamak Jamak 2 Nakiro Nakiro Marifat Marifat Nah Jangan lupa Ada kata Yangnya Amal Yang Soleh Sodakoh Yang Jari Ada Yang Disipati Kalau Ada Sipat Pasti Ada Mausub Yang Selalu Ada Dua Unit Apa Saja Selain Sifat Ada Jar Ada Majurur Ada Maktub Maktub Ileh Ada Mudob Ileh Ada Badal Ada Mubdal Maktub Ada Maktub Ada Maktub Maktub Aleh Yang Diikuti Yang Mengikuti Maktub Manud Yang Diikuti Naat Yang Mengikuti Mubdal Minhu Yang Diganti Badal Yang Ganti Al Halifatul Awal Abu Bakar Mana Badalnya Badalnya Abu Bakar Al Halifatul Awal Kalau awalnya Apa Itu Al Halifatul Sebagai Mubdal Ya Boleh Mubdal Dan juga Dia Sebagai Mubdal Minhu Mubdada Mubdal Min Minhu Nah Semua Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Yang Namanya Naat Tidak Boleh Berdiri Sendiri Mudop Tidak Berdiri Atop Tidak Berdiri Sendiri Semuanya Nempel Di Mubtada Di Fail Di Mapul Gitu Yang Esensi Hanya Lima Satu Mubtada Isim Kana Isim Ina Fail Naibul Fa'il Itu Yang Esensi Itu Yang Kedudukan Esensi Hobar Hobar Kana Hobar Ina Fi'il Fi'il Maklum Fi'il Maj Tapi Kalau Badal Dia Tidak Bisa Berdiri Sendiri Naat Dak Bisa Berdiri Sendiri Atau Nggak Bisa Berdiri Sendiri Pasti Dia Nempel Di Nama Lain Al-Holifatul Awal Abu Bakar Al-Siddiq Radiyallahu Al-Holifat pertama Abu Bakar Itu Kira-kira Al-Holifat kedua Umar Al-Holifat ketiga Usman Al-Holifat keempat Ali Coba Bilal Tuh Tutup ya Assalamualaikum Assalamualaikum Oh ya Sudah tulis